Halo selamat pagi jumpa lagi dengan simbok sebelumnya simbok ucapkan maturnu yang sudah subscribe video simbok hari ini simbok akan memasak pepes banteng blembeng wulo ini ada 500 gram banteng yang sudah dicuci simbok bersih ya ini ada blembeng wulo tomat kemangi jahe kunyit cabe merah cabe rawit bawang putih bawang merah kemilit rasi gula dan garam selamat mencoba pepes banteng blembeng wulo ala simbok salam sehat dari simbok maturnu teman-teman simbok akan teman-teman belenter bumbunya ya sampai halus Hai teman-teman setelah bumbu halus masukkan satu sendok teh gula setengah sendok teh garam icip-incip rasa dulu ya teman-teman ya terus masukkan ke manginya seperti ini diaduk-aduk ini ya teman-teman icip-incip rasa teman-teman simbok akan mepes ini bawahnya kasih daun salam ya seperti ini enak banget teman-teman digandengi sama apa itu sayur bening atau sayur asem ya ini kasih ke mangin belimbing wulunya tuh seger banget seperti ini teman-teman ya karena simbok daunnya sekecil dibotok aja ya enggak enggak cukup untuk mepes harusnya di pepes temen ya simbok daunnya pendek jadi dibotok aja mas simbok seperti ini ya teman-teman ya selalu mencoba pepes bandeng belimbing wulu ala simbok maaf teman-teman daunnya pendek ini botok teman-teman simbok akan mengukus ya selama 30 menit dan habis dikukus pepes bandengnya dibakar sama simbok ya seperti ini enak banget teman-teman ini simbok mau berbuka puasa ya sama pepesan apa itu namanya bandeng belimbing wulu seger banget nguyupi sayur sayur asem memang desa ya bening enak banget teman-teman buh belimbing wulu kemangi tomat tuh enak banget ojok ngiler ya ojok ngiler ngiler ya ojok ngiler ya ojok ngiler ya Hai sayur asem memang desa bening bismillahirrohmanirrohim kayak melem semoger teman-teman enak enak enggak amis ya wangi dari mangi asem dari tomat belimbing wulu ya teman-teman coba pepes bandeng belimbing wulu ala simbok dan maksudnya sudah subscribe video simbok monggol lanjut juga berkuasa